Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omicron. Jadi belum pasti Omicron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau SG target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omicron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke badan depan kesehatan dan sedang kita run. Tes genome sequencingnya diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omicron atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton